Intro Pemirsa kasus positif COVID-19 di Bali terus menunjukkan peningkatan tiap harinya penambahan kasus tersebut saat ini didominasi transmisi lokal yang jumlah akumulasinya setara dengan 75% dari total kasus positif Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat yang tidak melakukan upaya pencegahan dalam rencana percepatan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali Tak dapat dipungkiri, kasus positif akibat transmisi lokal saat ini cukup tinggi di Bali Penerapan era new normal seharusnya dapat dibangi dengan sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan di masa new normal ini sebagai upaya pencegahan transmisi lokal yang akhir-akhir ini mengalami tren peningkatan di Provinsi Bali Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga Ketua Harian GTPP COVID-19 Bali, Dewa Mada Indra menjelaskan VK sudah memantau langsung pelaksanaan protokol kesehatan yang kali ini menyasar zona merah penyebaran positif COVID-19 melalui transmisi lokal Kegiatan juga dilaksanakan dengan pendekanan, memberikan sosialisasi serta pembinaan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat Upaya yang dilaksanakan guna memastikan, himbawan yang ada telah dilaksanakan guna mempercepat penanganan kasus positif COVID-19 di Provinsi Bali Kita harus melakukan tracing secara masif Harus melakukan tracing secara masif Mengapa melakukan tracing secara masif? Supaya kita mengetahui berapa sebenarnya warga masyarakat kita yang terpapar COVID-19 Sebab kalau tidak melakukan tracing secara masif Maka kita hanya menunggu laporan Ada orang yang demam, ada orang yang batuk Datang ke fasilitas kesehatan, diperiksa, lalu dikatakan positif Kalau itu semua dia tidak menggamarkan badan yang sebenarnya Karena yang kita lihat kan OTG ini kan sehat Dia tidak akan datang ke rumah sakit karena dia sehat Ya kan, tidak ada gejala Asimptomatis namanya tidak ada gejala Pasti dia tidak datang ke rumah sakit Tapi dia positif Dan ini berpotensi menulari orang lain Sementara itu berdasarkan hasil laporan Dewa Mada Indra juga mengatakan Tren peningkatan kasus transmisi lokal di Bali juga diringi kasus pasien sembuh Untuk itu VAK terus melakukan penelusuran dan penggawasan Dan meminta kepada masyarakat untuk taat menjalani protokol kesehatan Di masa penerapan era new normal di Provinsi Bali Agung Rai, Bali TV